Pernah lihat uang Rp10.000 ya, uang Rp10.000 itu ada gambar rumah Nah ini, di uang Rp10.000 jaman dulu, rumah lima sini Tadi kita sudah keliling di luar, di rumah rakit Eh rumah rakit, rumah lima, maksudnya rumah lima yang ada di kota Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bintang TV bersama saya Bintang Yakuza Di konten kali ini kita akan mereview Mendatangi Museum Balaputra Dewa Salah satu museum yang ada di kota Palembang Jadi ini adalah salah satu objek wisata Destinasi wisata yang ada di kota Palembang Jadi untuk teman-teman yang ada di luar kota Palembang Yang ada di Jakarta, Papua Negini Yang ada di Bali, di Padang, dan lain-lain Yang ingin berkunjung kota Palembang Sangatlah kurang rasanya kalau tidak mendatangi Museum Balaputra Dewa Salah satu peninggalan sejarah yang ada di kota Palembang Nah disini salah satu bagian dari Museum Balaputra Dewa Yang ada di Palembang Disini suasana kota Palembang Tempo dulu Nah disini ada Gudang Om Buncit Nggak salah Namanya gudang ini Punya saudagar kaya dari Tionghua Nah ini sepeda ontel Sepeda jaman dulu Nah ini gergaji kayu kuno Jadi orang dulu gergaji kayu Belum ada mesin sinsu Mereka pakai ini Ada dua orang Disini satu Disitu satu Jadi saling menggesek kayu kaya gitu Nah disini ada Beberapa macam Peninggalan-peninggalan kuno Ada uang kuno Terus disini ada kitab Kitab-kitab kuno Kitab Al-Warofot Kamus Al-Muhid Nah disini kitab-kitab Betuliskan Arab Kayak gitu Jadi disini banyak peninggalan-peninggalan Kuno yang ada disini Ada juga arca-arca Nah juga disini ada Kris Kris Palembang Kris Siwar Pedang Palembang Kujur Ini salah satu peninggalan-peninggalan Dari kerajaan-kerajaan kuno Nah disini Ada beberapa arca-arca Arca-arca kuno Ini arca megalit wanita Mendukung anak Nah yang ini Yang itu Yang itu Nah itu banyak lagi peninggalan-pinggalan Dari daerah Nah disini juga ada arca-arca Ini arca megalit Yang sebelah sini Nah disini Ruangan tempat fosil-fosil Fosil-fosil sejarah dulu Kehidupan manusia di Sumatera Dari Manusia-manusia purba Disini Banyak Nah disini ada fosil-fosil Fosil-fosil Hewan-hewan Zaman dulu Entah ini atau Ini kayaknya gajah Gajah Fosil tulang Dan lain-lain Ini fosil-fosil yang Yang sudah ratusan tahun Mungkin bahkan ribuan tahun Fosil-fosil gajah Dan lain-lain Hewan-hewan lama Nah ini Fosil Beruang Dan harimau Nah ini ciri khas Harimau Sumatera Harimau Sumatera ini Hewan yang dilindungi Keberadaannya mungkin Sudah hampir punah Nah itu beruang Sudah diawetkan Ini juga Harimau yang sudah diawetkan Nah kita lihat lagi Ke ruang-ruang sini yuk Ini daerah perbukitan Nah disini Banyak lagi fosil-fosil Tulang-tulang manusia Zaman dulu Disini Ini guci-guci Nah ini guci-guci Nah ini peradaban Zaman Sriwijaya dulu ini Ini lihat Zaman Sriwijaya Rambut dikuncit Agak botak depan Itu biasanya Orang Chinese Nah ini juga Meriam Meriam kuno Meriam jaman dulu Ada Chris Palembang Berbagai macam Lagi dan lagi Fosil-fosil yang ada Di Sumatera Selatan ini Nuansa perjuangannya Sangat kental Nah disini ada Penanda tanganan Pada tahun Pada tanggal 27 Desember 1949 Gubernur Muda Sumatera Selatan Dr. M. Isha Menanda tangani Naskah penyerahan Kekuasaan negara Sumatera Selatan Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi negara Sumatera Selatan dulu Ditanda tangani Diserahkan kepada Republik Indonesia Ini Pakaian-pakaian Zaman dulu Pahlawan Veteran Nah disini banyak sekali Peninggalan-peninggalan Di jaman Jepang Dan Belanda Ada nasa trompet Dan lain-lain Nah disini Rumah limas Ini adalah rumah limas Rumah Asli Kota Palembang Nah disini rumah limas Lihat itu rumah limas Nah rumah limas ini Rumah Asli Kota Palembang Jadi mungkin teman-teman Zaman dulu Pernah lihat Uang sepuluh ribu ya Uang sepuluh ribu Itu ada gambar rumah Rumah Nah ini Di uang Sepuluh ribu Zaman dulu Rumah limas ini Tadi kita sudah keliling Di luar Di rumah rakit Eh rumah rakit Rumah limas Maksudnya rumah limas Yang ada di Kota Palembang Karena cuaca Palembang Sangat panas Kita gak usah Berlama-lama di luar Kita kembali ke dalam Nah disini Ada Peninggalan-peninggalan Kota Palembang Ini tempat wadah makanan Ada apa Ada lampu teplon Terus ada alat musik Peninggalan Kota Palembang Ada beberapa Macam alat musik Nah disitu Lihat itu Ada sangkar-sangkar ayam Eh bukan sangkar ayam sih Untuk mencari ikan Itu jaman dulu Apa namanya Bubu Bubu Nah disini Songket Berbagai macam Songket yang ada di Kota Palembang Banyak macam Nah ini Alat pembuat Songketnya Nah ini manual Sebelum ada mesin Sampai saat ini Sampai saat ini pun Masih digunakan Alat Alat pembuat Songket ini Karena ini Sangat Tradisional Nah itu Alat pembuat Songket juga Yang lebih Modern lagi Dari yang itu Nah ini Banyak macam Nah disini Lebih unik lagi Alat songketnya Lebih ribet Namanya Gebeng Gebeng merupakan hasil Dari alat tenun ATBM Alat tenun Bukan mesin ATBM Ini alat tenun Tadi kita sudah keliling Di museum Balaputra Dewa Banyak Barang-barang Peninggalan-peninggalan Fosil-fosil Yang bersejarah Yang ada di kota Palembang Dan sekitarnya Mari kita ajak Teman-teman Anak-anak kita Ke museum Balaputra Dewa Agar bisa Mengenal sejarah Yang ada di kota Palembang Dan sekitarnya Oke Sekian informasi Dari Bintang TV Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bintang TV Oke Mau bagi dulu Kudoh Jalan kan Jalan kudoh Nih mana nih Wongnya nih Tadi Bintang TV Nih mana nih